Hai ini sudah jadi siap dikirim untuk setelan picu ada di sini Pak lalu manometer tekanan ada di sini ini tekanan rekomendasi untuk full powernya pakai samyang hunting itu tekanan 3400 Pak 3400 terus isi ke minimal isinya tekanannya itu eh 2000 PSI jadi setelah 2000 PSI harus diisi anginnya lagi karena nanti takutnya nanti anginnya langsung habis ngejoss karena ini kan speknya kan karena yang lebih keras Pak tuh lalu ini pengisian di sini ini tinggal di tarik gini aja Pak tinggal di tarik jenisnya ini microcoppler stainless ini ini tinggal ditarik lalu sistem larasnya itu ke knock down Pak baut pengunci laras ada di sini di sisi satunya juga ada jadi kalau mau ganti laras mudah ini tinggal dikendorkan saja lalu larasnya tinggal di tarik lalu untuk diameter dalam pincin depan ini 16 mili Pak jadi bisa support untuk diganti laras diameter 16 mili lalu yang di sini belakangnya 13 mili lalu ini bagian nah itu bagian file-nya Pak ini kalau setelan full power itu tanpa ganjel file-nya tanpa ganjel ganjel nilon atau siloring jadi ini full power lalu untuk pengisian pelurunya ini tinggal di kesefa ininya Pak ini tinggal di buka nah ini tinggal di buka nah ini isi peluru seperti ini jadi metodenya buka dulu silinder lalu isi peluru lalu tutup lalu habis itu di kokang jangan di kokang dulu Pak ya jadi dibuka dulu silindernya di isi peluru tutup habis itu baru-baru di kokang Oke untuk review-review lainnya bisa cek di playlist dipo air rifle di situ ada lengkap untuk review-review jenis dipo tactical ataupun dipo klasik